Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dengan hati yang penuh syukur dan rasa bahagia Kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam di seluruh dunia Dimana kita semua berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT Selama bulan ini mari kita tingkatkan amal ibadah kita Membantu sesama yang membutuhkan dan menjaga kebersihan hati serta pikiran kita Semoga bulan ini menjadi ajang untuk membuka pintu rahmat dan keberkahan dari Allah SWT bagi kita semua Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah Semoga segala amalan kita diterima dan dibalas dengan keberkahan yang melimpah Terima kasih 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 Tampon di WK. Lu menjadi orang emosian baik sih. Udah disuruh biar abang. Tara lu petek lu. Tara tinggi. Tadi dari tadi. Abang liatin dia lagi mencetin rambutnya panjang. Makanya gue nyanyiin. Lu marah mulu kayaknya. Lu sama orang tua lu gak sopan banget. Eh. Mau mulutnya dia lu. Ma lu lagi sakit. Apain kayak pijitin kayak injekin. Udah dikasih uang buat beli obat ma. Nah terus. Duitnya mana? Duitnya mana? Top up. Allahu akbar bener-bener lu bang. Ma lu sakit. Ayo balik. Balik, balik, balik. Lu masih punya emak, masih enak lu. Bentar kagak punya emak lu, rasain lu. Makanya kalo mau ngomong nyari begini man. Ngomong aja mama. Jangan makin milih ini. Mau ngomongin bini lagi lu? Ed, kalo mukul pelan-pelan. Coba minjem. Minjem. Kalo mukul pelan-pelan. Salah ya? Salah jangan begini. Pelan. Lu namanya emosional ma. Emos susu. Jangan. Kayak orang-orang. Iya. Emosinasi. Emosinasi. Bang Ardi, Bang Ardi. Marah. Abang kan kemarin Alin lihat tuh. Kenal sama kenalan Ustadz. Coba diteleponin deh biar ini dinasehatin nih. Biar dirukiah. Lu pikir kok serupan. Iya emang iya lu. Serupan apaan? Setan lo, setan pohon. Coba, coba. Janjian ya bang? Emang lu tau apaan? Suruh sini sekarang. Nomornya? Iya. Ada nomor 2 sih Ustadznya. 11 sama 12. Nomor siapa? Nomor Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz KT. Wiego. Emang gimana? Tau. Gimana sih? Yang kemarin yang di musholla. Ya itu kan gue belum nyimpen nomornya. Ya udah coba cari dulu. Ada ga? Gue ga belak HP juga. Kaga baru-baru gue nyimpen. Nah ini ada nih. Ada kan? Coba-coba tepon. Lu mau tukang kredit sih. Cilpun, cilpun. Ini emang banyak banget yang ngutang. Eh lama banget nutulnya. Janjian sekarang bang. Bukan lu lihat nomor. Janjian sekarang bang. Oh. Assalamualaikum. 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 Ini Pak Ustadz ya? Salam. Salam. Hah? Salam. 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 Maaf ya. Gue kata. Salam. Ada kemarin. Ustadz. Aku gak siap kamu gak siap. Nah. Lidia nih. Tuh. Ah tuh bener tuh. Ustadz. Ustadz. Coba-coba telepon-telepon. Bang sekarang bang. Nih biar. Di sini. Ya Allah. Yaud, bener. Gak agak bener banget tuh. Buja video. Waalaikumsalam. Iy gaat bener banget nih Pak Ustadz. Ini lagi dua runcing. Iya. Iya. Bisa kemari? Ngapain? Ia ini encing udah bikinin masak air buat Ustadz... Siapaan buka ya? Ya, Cik? Enggak, walaupun iya. Bisa kemari, bisa. Eh, mau lagi kebetulan mau kemari. Yaudah, kita tunggu dah. Kebetulan ada si Alin. Alin sama si Ardi, gitu. Alin sama si Ewin. Ini yang lupa, saya. Iya, lupa. Yaudah, kita tunggu ya. Yaudah, walaikumsalam. Jangan pakai lama, Ustaz. Gelun, yang lama menepon. Yaudah, makasih, yaudah. Walaikumsalam, jadi Assalamualaikum lagi. Gimana sih? Udah, dia kemari, Ustaz. Yaudah, pegangin aja di sini deh. Biar nih, di Rukiya dulu nih. Abang, gue ngata begini tadi. Sebelum gue nyanyi, dia lagi milihin aja ke perempuan. Modelnya yang bagaimana. Yaudah, abang nyanyi deh sekarang. Nyanyi lagi deh, bang. Gue nyanyi lagi deh, mendingan gue nyanyi. Nggak, nyanyi lagi deh, Alin dengerin. Musik! Gantar gue, taruh berhenti lagi. Berhenti lagi? Nah, kan Ustaz sambil di jalanan mau kemarin sih. Siapa? Eh? Memang nyanyi, nyanyi. Lu nungguin Ustaz kemarin, malu lagi sakit. Mendingan lu balik. Malu sakit. Aku lagi nungguin Ustaznya, biar aja. Semarang juga tamat-tamat aja warung tinggi. Bang, iya enggak? Elani, bang. Amat sih Ustaz, ya? Mana, nyanyi lupon? Agak dateng-dateng. Sabar, lu, Cing. Kan tadi... Niatnya mah mau jalan kemarin. Lepon lu, enggak ada setrum-nya, Kalvin. Enggak ada setrum-nya. Enggak nyampe ke sana. Udah, tadi kan cerita udah halo-halo. Yang bener tapi ya? Ini, buktinya enggak nyampe. Lu nungguin aja dulu. Dulu nungguin sabar, enggak apa? Ya? Ya. Tepen lagi, tepen lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum sehat. Assalamualaikum sehat. Anjir sehat. Alhamdulillah. Makain ya, telat ya. Iya. Tadi mau lu orang lagi jauh. Iya, sakat-takali salah. Ini bagaimana cerita punya cerita ini? Ah, cerita apa? Tahu itu bocang ngurusin. Ini, Sherwin. Bukeran. Nah, kok jadi pada bisa begitu gimana? Ini, Pak Yai. Abang saya nih. Tadi disuruh sama orang tua saya. Nya kan sakit. Disuruh beli obat. Tapi malah dicari-cari. Nggak tahu kemana. Ditelepon, nggak diangkat. Mbak Be udah marah-marah. Saya nih dari keliling kakung. Nongkrongnya di sini. Oh, gue ini begini. Tadi mau begini, tat. Begitu belum. Apa, adanya dateng masyarakat. Ada yang rambut panjang. Ada yang rambut menit. Nah, benar. Jadi, bagaimana cerita? Bagaimana cerita ini? Bisa kayak begini, bagaimana cerita? Bagaimana ceritanya? Tadi, air dari rumah. Bosan. Main main game di luar. Bosan-bosan. Kan dituruhnya sama Mbak Bebri. Lah, apa nanginya pun lagi sakit. Emang bocah kaget tapi semanggah. Taunya di sini main game. Jadi begini, Bang. Tugas kita sebagai anak ini. Berbakti kepada orang tua itu satu kewajiban. Bahkan, bahkan. Abang walaupun asik lagi main game. Ya. Dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Ketika Allah berfirman. Wala ta'kullahu ma'uf. Jangan sampai kita ngomong tidak. Karena hakikat kita, karena ada orang tua, ada kita. Kan hukum dunia ini kan asbab. Sebab-musabab. Betul. Adanya kita, adanya orang tua. Betul, Ustaz. Bahkan, ada satu kisah di zaman sahabat itu ketika disebut penghuni surga yang adanya di dunia. Bagaimana mau ketemu Rasulullah, ninggalin emaknya sakit. Tidak sampai ketemu, balik lagi. Karena emaknya lagi sakit. Kemudian beliau berangkat. Membawa haji orang tuanya ini. Digendong. Gendong. Digendong. Nah, artinya, Bang. Tetap biar bagaimanapun. Kurangin dulu main game ketika orang tua kita sakit. Karena biar bagaimanapun, orang tua kita itu adalah kehidupan kita. Jadi, kalau yang saya dapet dulu di pesantren ya. Yang saya dapet dulu di pesantren. Jangan manggut-manggut aja. Biar bagaimanapun. Bohong ada orang yang bisa jadi orang besar tanpa keberkahan doa orang tua. Jadi, berkaji mumpung lah orang tua kita masih ada. Mengapain time-time yang ngerti kagak. Seperti Bang main gempak ke orang tua. Pake dicuekin gimana cerita. Pak Biay. Emang gimana sih caranya berbakti sama orang tua. Yang masih hidup. Sama yang udah meninggal gitu Pak Biay. Allahu Akbar. Sebenernya gampang banget. Kalaupun kita tidak bisa nyenengin orang tua. Paling kagak kita jangan sampai nyusahin orang tua. Itu aja dulu deh. Itu aja dulu. Kalaupun belum bisa kita nyenengin orang tua. Tapi paling tidak jangan sampai nyusahin. Sebab mau sampai kapan. Apalagi abang kan orang laki nih. Orang laki mah sampai meninggal dunia juga tetap ngikut sama emak. Laganya udah kalau sama adik abang. Ya ma ya. Kalau perempuan mah dia bakal ngikut. Langbungung orang tua. Jadi udah pokoknya. Kura bukan-bukan berarti ngilangin. Emang abang mungkin doyanya main game. Ya kan untuk ngilangi kesumpakan. Karena ngurusin emak ada. Cuma satu persen saya. Yang penting mumpung orang tua kita masih ada. Ingat. Ridha Allah tuh adanya di ridha orang tua. Jadi ibarat kata nih bang. Ibarat kata nih ya. Maafin bener maafin saya minta maaf. Pintu langit kita itu umat bapak kita. Selama beliau masih ada. Maka pintu langit itu masih terbuka. Jadi mumpung pintu langit nih. Minta berkadar orang tua. Terus apa lagi ceritanya? Ada ini juga. Pak Yayi teman saya. Orang tuanya udah meninggal. Itu gimana berbaktinya? Nah. Ketika orang tua kita sudah meninggal. Maka jalan yang terbaik diajarkan dalam agama itu. Menyambung silap terami kepada orang yang dulu bekawan sama orang tua kita. Yang pertama. Yang kedua. Emang adat kita adat Betawi. Iya. Pak TH ada jangan sampai lupa. Oh Pak TH lu bisa kakak? Arti lah orang yang digurungan. Hilang. Hilang amat. Paling kakak. Paling kakak. Kalau memang apa namanya. Kirimin Pak TH kalau ketika orang tua kita gak ada. Cuman karena abang nih. Nah makanya. Saya selalu bilang sama kawan-kawan ya. Sama kawan-kawan saya bilang. Mumpung orang tua kita masih ada. Kalau bisa kita cuci air kaki rumah kita. Oh. Cuci. Kuih. Kaki mangguk. Bener ma. Bener. Iya. Kalau misalnya yang udah meninggal gitu. Orang tuanya. Ini kan adat kita nih di Betawi. Kalau misalnya mau puasa. Tiara gitu. Iya. Kirimin Pak TH gitu ya. Iya jangan cuman kirimin Pak TH juga. Apa namanya bisa ngaji. Oh lo cuma Pak TH doang tujuh ayat. Dia mau ngirimin semur. Ngirimin semur. Lo buat apa? Enggak sekali ini ya. Ada juga Pak Kiai. Orang tua ngomel ngukur kita. Itu gimana Pak Kiai? Orang tua ngomel? Blader. Lah. Dasar itu punya bang. Baik. Gini. Enggak ada orang tua itu marah tanpa asbab. Oh. Jadi hakikatnya. Kalau buat saya sendiri ya. Kalau buat saya sendiri. Salahnya orang tua itu merupakan kebenaran buat kita. Kenapa? Karena beliulah kita adik. Apalagi jelas dam banget dalam Al-Quran. Jangan pernah ngomong ah sama orang tua. Nah kadang-kadang kan kita ini merengkal. Jadi orang Betawi. Merengkal kita sama orang tua. Ibaratnya ada pekat. Anak tua gak bakalannya makan anaknya. Nah aku. Gak bakal makan anak. Gak makan anak macan. Tapi siapa di omelin mulut. Bakalin mulut. Jadi begini. Pada dasarnya itu gak mungkin orang tua itu bisa ngomel-ngomel tanpa ada asbab. Nah makanya sekali lagi. Mumpung orang tua kita masih ada. Mumpung orang tua kita masih ada. Bahasa saya tadi walaupun mungkin agak gak masuk logika. Cuma kalau buat saya pribadi. Sesalah-salahnya orang tua itu benar buat saya. Iya. Karena beliulah kita adik. Lah ini orang tua mengagak ada salah. Nah. Karena kan belum kita hidup. Beliulah udah hidup duluan. Kan begitu cerita. Iya. Benar. Ya itu bagus deh. Jangan pakai ngomongin macem-macem. Nah. Terus ada lagi nih pertanyaannya Pak Kiyai. Kenapa? Lu banyak amat nanya sih. Aku juga masih sesua Pak Kiyai. Iya. Lu juga gak lulus-lulus juga. Masih mulut-lulus. Nih bisa. Apa namanya. Ada nih. Sekarang kan fenomenanya banyak orang-orang tua yang ditinggalin nih. Anak-anaknya ke peti jompo. Tapi ada juga yang tinggal bareng sama anaknya. Yang bayang mana Pak Kiyai. Sebisa mungkin tetap perawat orang tua kita. Walaupun orang tua kita membahas orang betahnya. Bila mbak. Dia mah kagak bakal betah dimana-mana. Kecuali rumahnya sendiri. Makanya kagak bakal betah di rumah anak. Nah. Tapi paling kagak. Paling kagak kita sebagai anak. Mumpung orang tua masih ada lah. Ya seminggu sekali emang berapa susahnya sih. Tiba-tiba ngongokin. Apalagi abang. Abang emang. Emang. Mendon mulu di rumah. Iya. Ada orang tua masih ada. Dengerin. Inilah keramat hidup kita. Karena sekali lagi. Bohong orang ada yang bisa jadi orang pesatan Pak. Keberkahan dari dua orang tua. Berkah orang tua ngurusin orang tua berkah. Udah pokoknya keberkahan. Ini maaf nih. Saya bisa jadi kayak sekarang nih Bang Nia. Nih tahadisan. Bukan karena saya orang pintar. Bukan. Saya bisa jadi kayak begini sekarang nih. Karena keberkahan orang tua. Kagak lebih dari itu. Ini kan yang anaknya Kiai engeng MNJ. Udah susah. Makanlah. Coba-coba dulu. Coba dulu dulu. Bapak Kiai MNJ. Ini top banget. MNJ main lah nanyak dodoran mulu. Ini mah Bapak Kiai Kaji. Jailudin. Iya itu. Jailudin. Jailudin. Jailudin juga bisa ya. Iya iya. Kayak gitu ya. Lah bisa. Walaupun bagian saya udah gede. Lah emang juga. Orang punya nama. Lah iya orang punya nama dia. Lah kalau kakak punya nama. Panggil Siano emang. Jadi apapun kita. Kita gak akan pernah bisa jadi orang. Tanpa ada keberkahan dan doa orang tua. Jadi mumpung orang tua kita masih ada bang. Masa kita rapatin emang. Terutama emang. Karena Rasulullah sendiri yang mesen. Ibumu, ibumu, ibumu. Baru. 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 Pak Gambang. Dengerin. Lu. Anak Kiai. Orang tua diurusin. Ngan main Gambang mulu. Gambang mulu diurusin. Eh. Bisa banget gue alikin lu. Lu. Jadi. Jadi dengerin. Dengerin. Kalau kata kau setu. Halima dengerin. Ntar udah dibilangin sama Bapak. Lu nih. Cari emang lu. Sono. Bila Sono kampung Sono. Emang lu nomor dua. Lah gue banyak. Banyak. Bener ya. Lah gue bener ya itu. Emang lu kayak gitu. Bukan yang lu cari. Itu mancari. Untung itu. Bego. Bukan begitu. Emang lu gimana? Yang namanya berbakti. Emang. Emang itu beberapa kali juga. Emang terus. Emangnya ngajarin ngomong. Emangnya ngajarin. Gumoh. Emang jalan. Bener. Emang gendong. Leluh sekarang udah benang gendong emang belum? Oh. Gendong nomor. Emang sakit. Emang kuat. Lah gue udah kuat. Lah kan lebih bener. Malahan. Malahan Win. Ada di zaman sahabat itu. Ketika ada anak. Yang mempunyai dosa kepada orang tua itu. Matinya ditunda. Disusahin sama Allah. Wah. Sampai-sampai baginda Nabi itu mengumpulkan keranting kayu-kayu. Untuk kebatar langsung ginazahnya. Tapi Alhamdulillah. Emangnya dari sahabat Nabi ini meridokan segala kesalahannya. Akhirnya baru bisa meninggal dengan tenang. Jadi artinya. Sebanyak apapun kita ibadah. Selama orang tua gak rido sama kita. Udah selesai. Selesai udah hidup. Mau lu. Mati kekelejutan. Saya jadi nyesel udah. Ude. Yang ude-ude Bang Erwin. Mumpung orang tua kita masih ada. Mumpung orang tua kita masih sehat. Ayo nih kita berbakti. Udah. Oh iya terus ada lagi nih. Masih nanya lagi bae? Iya iya banyak banget. Banyak banget pertanyaan. Luar tanyaan. Nah kan alamannya mahasiswa. Mahasiswa kudu kritis. Tapi nanya kudu dipakai. Jangan nanya doang. Nanya kudu dipakai. Nggak dijalanin. Jangan ngerin bener sih. Jalanin. Lu diem-diem bae sih lu. Eh abang lu mau nanya. Lu diem-diem bae. Gimana? Nih. Pak Kiai. Kalau misalnya nih. Saya udah nikah nih. Oh pengen kawin. Oh pengen kawin rumah. Jangan kawin. Pengen kawin. Om bocang mana? Hah? Om bocang mana? Oh anak salah. Bocang ngomong sana. Maa. Ya. Udah nikah nih. Pak Kiai. Yang didahuluin apa? Yang didahuluin. Ayah harus sayang sama bini. Atau sama. Atau sama tua nih. Maa. Nah apaan tadi saya ngomong bang. Bahwa biar bagaimanapun. Orang laki mah keikat sama orang tua. Oh jadi nikah duluan. Nah nikah duluan. Nah iyalah. Jadi gak ada tuh bahasa orang laki. Saya ini sampe bingung. Antara milih antara istri sama orang. Bego. Laki begitu mah. Laki kagak punya utak gitu. Pengok. Namanya itu mah. Orang laki penamping kapan. Ging ikut. Beda sama perempuan. Perempuan setelah akat. Bawa. Setelah akat perempuan bawa. Bawa. Bawa sama lakinya. Makanya ketika perempuan itu. Wajib taatnya sama laki. Bukan sama orang tua. Ketika nikah. Nah abang nih. Sebagai laki lah. Wajib tetap taat. Lu taat. Bang-bang dengerin. Lu mah. Takut sama bini lu. Bukan takut. Bang-bang. Bininya yang kebangatan berani. Wajib ditanyain. Salah mulu kita. Salahin. Lu lagi diajarin. Lu lagi diajarin. Banyak. Lu kira ditanyi. Ganti-ganti. Pak. Lewat. Jemerin. Orang merin. Ih. Badan gila banget sih bang. Pak Yai. Lewat. Kalau. Nyesel dan jadinya. Ini. Minta kasih pesan-pesan nih. Buat temen-temen kita. Yang. Nantinya bakal. Kalau ke orang tua. Masa. Sepuhnya tuh. Diurusin. Jangan dimasukin panti jompo. Jangan gak diurusin. Iya. Pesan-pesannya apa. Baik. Buat abang-abang saya. Buat adik-adik saya. Mumpung orang tua kita masih ada. Mumpung orang tua kita masih komplit. Ayo. Kita ambil keberkahan orang tua kita. Iya. Sungguh doanya orang tua kepada anak itu. Kad doa il wali. Seperti doanya wali. Iya. Seperti doa. Kasih sayang orang tua kepada anak. Itu seperti kasih sayang Nabi kepada umat. Iya. Dan doanya orang tua itu. Gak mungkin langit tutup. Jadi mumpung orang tua kita masih ada. Mumpung orang tua kita masih komplit. Ayo. Kita berbakti. Kalaupun kita belum bisa nyenengin emak kita. Paling kagak jangan sampai kita nyakitin emak kita. Tuh kayak saya. Sampai nyakitin ya. Jangan kayak gue. Gue mah udah emak kakak. Bapak kagak. Apa? Ini tadi emang 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 saya tahu nya lagi sakit. Ini saya ditipin buatnya ya. Aduh jadi seneng gitu. Makasih bayar Pak Yaya. Ya saya langsung ya. Karena masih ada urusan ini. Oh iya. Biar itu ya. Pengiwil ya. Neng makasih banyak ya Neng ya. Makasih ya. Magi makasih ya. Iya Pak Ustadz ya. Emang kagak mau mumpus. Itu cuma gemengnya dia doang yang dikasih. Nah ini banyak banget ya Neng kan. Ini banyak kakak lincin saya. Ya. Magi dulu ya. Iya ya. Yang bersama alaikum. Pegang ini. Lihat. Kita yang bener loh. Urusin malu no. Urusin malu no. Ini kayak gue nih. Orang mah nih. Urusin lincin gue. Gue diamanatin sama emang gue tuh. Itu gue cebaliknya ke sono. Kapan ruangnya ke sono. Keder ya. Keder. 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 Disitulah aku diri lahirkan. Rumah aku disalah satu kan. Namanya kelinci. Atau apa sampai namanya kelinci. Mungkin dulu kerajaan kelinci. Karena manusia bertambah banyak. Kasihan kelinci terbesar. Sekarang rumahnya berjumpa. Oh banyak pengguna. Alam-alam seguna. Mudah-mudah kayak kelinci. Kami semua hidup rukun dan damai. Hanya satu yang aku herankan. Padamku mulai tak bisa tinggi. Kirip kaya anak kelinci. Persis kaya anak kelinci. Persis kaya anak kelinci. May dan damai. Selamat tinggi. Macam segini. Sementara gak diangkat. Luaranku ini apabila berjumpa. Udah kenapa belum? Jangan emang. Udah kayak bay ilsu. Mulah balik balik ini udah kamu tumpuli. gue tapi di update status instagram abang punya instagram keren lu ya punya ini anak gua pantau dari instagram dia tapi temen dia kurang ajar kan tapi yang penting lu udah enak kan si alin juga bingung gua gimana dia berusaha nyari bukannya dia nyari kan ga dapet dapet kali bang ya bener-bener parung ini anak ya aduh tapi makanya lu aja enak bener kalau udah anak sabeng aja ay ya emang iya anak baik abang karena yang saya pergi rumah lu gue mah kerja makanya jangan kerja dulu pulang eh kita dateng-dateng udah di kaplok baik salim salim bro ini kamu ketemu dimana nih di warung ini apa pesa lu udah cip mbak lu jadi anak kurang ajar bener lu jadi ini sakitnya lu yang sopan ketemu dimana di warung maikin ngapain nih usreng udah limarain tadinya terus tadi ini dapet bingkisan dari pak yai lu ketemu iya tadi makanya alin marah-marah sama abang terus ada pak yai dateng marah-marah sama abang enggak gua pengen bisa main gendang soalnya enggak guna nih diajarin kebudayaan malah main pusreng pusreng enggak ngerti emang ngerti di budaya apa jangan ngomong pusreng-pusreng kalau lu gak kenal budaya sendiri kenal budaya lu digeng-geng lu udah diajarin ngerti gak budaya lu ngerti tangannya gede-gede dan gelong koas oh gue telan nih katanya sakitnya udah sehat gara-gara babi lu tadi pergi beli obat bakal gua lu kagak ada lu gimana sih obatnya juga orang tua yang bener Erwin ini emang babi lu masih ada di sia-sia entar kalau kagak ada lu dengerin marah-marah mulu tapi tadi ketemu Kiai tangan bapaknya bawa basem aduh ini abis-bisit dia tadi iya ketemu Kiai kan Alin marah-marah tuhnya terus mungkin Pak Kiai denger terus tadi dinasehatin abang nih katanya kalau orang tua sakit itu kita harus diurusin mengurus orang sakit eh mengurus orang tua orang sakit jadinya makanya makanya kalau gue lagi briefing lu denger jadi kagak orang sakit orang tua orang sakit orang tua yang bener orang sakit tapi orang tua apa orang tua sakit orang tua sakit eh tapi yang bener orang tua itu setiap hari itu harus lu jagain ini kita jagain jangan lu main jauh-jauh dibutuhin kagak ada bahkan dia tinggal di telepon jawab pak ikut dikaset orang tua iya dulu bangun lagi ngomong salah ulu kan gue telepon lu udah 20 kali kagak ada pursa kali ada ringing lu malah aget status ya iyalah anak gaul lu ngomongin lah kan dari babe turunan bukan tapi lu dengerin nih lu lagi sakit nih beneran salah mulu lu minta maaf lu minta maaf minta maaf yaa kagak dengerin lu babi lu ngomong katanya lu minta maafnya ini aku yang cakep yang bahenong temen desa ayo minta maaf lu minta yaa kalau senyum kagaknya cakep dah emang gua tau dia memang dia minta maaf ayo musing banget ini ngapa itu ini harusnya dia udah denger tadi kaya udah bilang saya yakin kaya juga udah kasih tau apalagi ini kaya kan guru ngaji nih bener gak iya tadi katanya kalau orang tua sakit kita harus ngurusin harus peduli jangan kayak abang pusreng gitu katanya ditelepon gak diangkat kalau dapet nasihat jangan masuk kuping kiri keluar kuping kanan kita keluar kuping kanan masuk kuping kiri tapi lu denger gak tadi apa kata gayi tadi coba denger aja lu denger apa kata gayi suruh ngurusin orang tua menukung orang tua masih ada harus berbakti sama orang tua mampu karena kita kan bikin ngaku yang cakep lu pada mandi deh siap-siap buka terus terawain ntar deh kali ini udah mandinya besok-besok kalau lu main jauh-jauh atau lu mau pulsa bukan bukan hape ini telfon diangkat lu reject-reject telfon gue ntar gak ada apa-apa kita gak tau ada bahaya-bahaya kita gak tau orang tua ini penting notisnya dimatiin Bek makanya beli lagi atuh jangan udah itu satu cukup mahal gue beliin juga siap-siap buka jauh-jauh jangan lu tabrak itu benjo kasih ya musik-musik atau gitu anak masukin pesantren dari SD masukin pesantren gak mau kita jemput pas udah tua bangka aja bang jawab yaudahlah yang itu sehat-sehat ya ini obat udah ada ntar abis buka bang mesti langsung mesti langsung nih ini ada janji juga nih langsung ya yaudah makasih ya sehat-sehat ya ya bang assalamualaikum selamat hati-hati bang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang selamat datang Hai, dayu-dayu sampai Hai, hai-hai, dayu-dayu sampai Hai, hai-hai, dayu-dayu sampai Dayu-dayu, dayu-dayu sampai Dayu-dayu sampai